Intro Yo, balik lagi di channel gue Jadi kali ini gue lagi nge-vlog soal makanan gitu ya Depan gue udah ada bebek goreng gitu ya Kayak gitu-gitu, pokoknya bebek pecel ayam lah gitu Sebenernya gue lagi pengen nge-reveal makanan Tapi bukan ini, ini kayak buat makannya aja Jadi untuk nge-reveal, apa sih namanya tuh yang bakal gue review itu adalah ini Ini masih dibungkus nih, masih dalam kemasannya Ini adalah sambal gitu ya Sambal ini namanya, ini bumbu madura Jadi sambal madura ya Jadi kita langsung buka aja Jadi ini tuh bumbu, kayak sambal gitu ya Cuman nama merknya itu ini bumbu madura Ini tuh, ini ada IG-nya nih Ini bumbu madura, ada Facebooknya juga Ini bumbu madura Jadi udah inilah, apa sih, udah halal juga ya Ada 100% Indonesia, udah itu ada cap halal juga Berarti ini boleh, apa sih, halal untuk dimakan Ini kemasannya seperti ini Ini tuh plastik ya Jadi ini tuh, bisa dicampur ke, campur bumbu ayam kampung Campurkan bumbu, bumbu, bukan bumbu ya Campurkan bumbu ayam kampung madura ini Kedalam makanan seperti telur, ayam, bebek, mie, nasi, makanan Dan yang pokoknya favorit kalian Jadi ini bisa untuk makan apa aja Jadi untuk makan ini bisa langsung dihabisin segini Tapi kayaknya gue gak kuat Paling gue cuma nyobain sedikit ya Dan kalau habis dibuka ini tutup Kalian harus wajib ditaruh di kulkas Supaya ini ya, apa sih namanya Apa yang namanya tuh Gak basi ya Coba kita lihat Oh, iya ini dalam di Sebelum kalian buka juga ada ini Ini masih di aluminium foil gitu ya Jadi aman pasti Gue masukin ke nasi aja paling ya Ini gue udah cuci tangan Eh, tapi gue megang ini lagi ya Bentar, gue cuci tangan dulu Oke, tadi udah gue tuang nih Ini sekarang udah gue tuang nih ke ininya Jadi bumbunya itu Kalau gue cium-cium ya Bentar Bentar dulu Jadi ini tuh bumbunya nih Kalian bisa lihat nih Kalau gue miringin tumpah nih Jadi bumbunya itu kayak rempah-rempah gitu ya Baunya itu kayak ini Apa sih namanya Kalau bisa dibilang tuh kayak Rendang ya Menurut gue Soalnya gue lumayan punya Penciuman yang agak tajam Jadi kita bakal cobain nih Soalnya kita bakal bandingin aja nih Ada dua nih Ada bumbu yang Ini bumbu madura Satu lagi Ini bumbu yang dari gue beli pecel ayam ini Jadi kita cobain dulu nih Pertama-tama kita cobain dulu bumbu ini nih Pakai timun nih Menurut gue ini enak nih Enak banget nih Enak bumbunya manis Ada asin-asinnya gurih-gurih Ini kelapa bukan ya Komposisinya mana ya Ada minyak kelapanya Padahal saja Kayak ada kelapa-kelapanya ini Jadi rempah-rempahnya itu kerasa banget Coba kita makan pakai ini ya Pakai bebeknya Kita lihat Bebeknya masih enak Ini kita cocok pakai ininya Kita makan Ini enak banget nih Buat kalian yang gak suka Apa ya Pedas ya Soalnya ini bumbunya manis Gak ada pedas Gak ada pedas-pedas sih Beda soal kalau sama Pecel ayam gila Pasti pedas Tapi menurut gue ini enak Jadi rempah-rempahnya kerasa banget Ada bawangnya Ini bawangnya kerasa banget Ini bawangnya kerasa banget Kedam banget Masalahnya Ini pakai timun aja udah enak Enak Tapi ada kurangnya Kurang pedas Gue gak tau sih Kalau Madura itu ciri khas makanannya Kayak gimana Karena gue juga baru Baru pertama kali nih Nyobain bumbu Madura Kalian bisa Pesan Di ini nanti Mungkin disini ada Ini ya Ada IG-nya Gue cantumin Sama Facebooknya juga Pokoknya ini Namanya ini Bumbu Madura Nih Jadi kita lanjut Makanannya nih Kalau kalian ke gudung Eh ke gudung Ke gunung Bisa bawa ini Enak Tulang Mantap Coba ya Kita bandingin Sama bumbu pecol Kalau bumbu pecol Mungkin gue suka Bumbu pecol Karena pedas Tapi kalau ini pedas Gue lebih suka lagi Soalnya enak nih Maksudnya enggak Enggak ini ya Maksudnya Kadang gue Kalau makan Bumbu agak kelapa Ada kelapa-kelapanya Itu Rada-rada Giong Kalau ini Enak Masuk ke mulutnya Juga Apa ya Enak Atau Bicari bilang Rasanya Seimbang Gue aduk-aduk Kalau makan Pecel Pasti harus Pake ini Kemangi Ini enak banget Sampah Kalian harus Wajib Beli Walaupun Gue enggak Di-endorse Tapi Ini Emang bener Rasanya Enak Cuma ini Ngegumpal Gitu ya Aduh Maka yang tadi Gue masukin Gimana sih Ini Masukinnya Masa pake tangan Ini Jadi Ini Pada Ngegumpal Pake tangan Jorok Gak apa-apa Ini Tangan Gue sendiri Tangan Orang Lain Karena Gue Doyan Pedas Harusnya Agak Pedas Ini Rasanya Ini Vlog Pertama Makan Gue Ngegumpal Ngegumpal nontap sebenarnya bebek itu enak ya cuman alat banget susah banget makannya ini biar agak pedes ya mending gue campur ini aja nih baru ini enak pedes apa sih masnya? padat banget ini bebek itu pahanya kecil kecil banget paha bebek itu mantap ini sambalnya enak cuman kurang ya gak pedes kalau di video belum ada gue baca doa gue udah baca doa dari sebelum gue tag bebek bebek ini tekstur bebek itu alat angin susah banget makannya tapi enak tapi kalau makan bebek itu gue suka pusing gak tau kenapa ya? makan daging hmm masak sedikit kalian lihatin aja gue makan hmm 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 makan bebek itu capek yang munyak ya satu lagi oke ini ini halapan paling enak kemangi hmm 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 enak buat nih bebeknya hmm 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 gue udah mulai pusing makan bebek hmm abis ini pasti gue tidur hmm 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 emang pasti ini sambal sambal madura ini ini sambal apa ya apa sih itu ini bumbu madura ini enak banget tapi gue gak tau ini tuh termasuk bumbu sambal atau apa kan kalo bumbu tuh kayak racikan dimasukin kemana aja ya kalo sambal kan kayak gini nih gue gak tau gak bisa gak bedain ini tuh sambal apa bumbu ini ini kan kalo ini sambal nih sambal pecel wah gimana nih sambal pecel tadi ini tadi arut ini sambal pecel gak boleh makan paking enaknya Cuman gue pusing makan bebek tuh gak tau kenapa Makan bebek tuh enak banget Makan daging sapi Kalau kebanyakan pusing Ini ada tulang-tulang kecil Masak Ini ada habis Enak banget Kenyang Jadi kalau kalian lagi lapar Pengen beli ini Bisa Kunjungin ini IG ini yang bumbu ini Ini bumbu madura Berarti ini enak Ini bumbu madura Berarti ini makanan apa saja jadi enak Berarti ini dia buat kuatnya itu sesuai sama ininya Nah udah paling segitu aja vlog gue Kalau kalian pengen makan bareng sama gue bisa Komen di bawah Makanan mana yang paling enak di Bogor Karena gue orang Bogor Atau ke Bandung Bisa komen di bawah Atau kalian pengen Gue munculin produknya Di video gue Kirim aja Atau DM IG gue Atau komen di bawah Ini 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 Review 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 Kayak ginian Makanan Pasti gue jujur Kalau ga ngga enak gue bilang enak Kalau saya suka Karena lidah gue Seilnya semua masuk lidah gue Cuman Kadang ada makanan yang Astaghfirullah ini Mer сделал Jadi sampai mana Kalau ada makanan yang kurang enak Pasti gue bilang ini kurang enak Apanya gitu kelebihan Pasti tau gue Yaudah paling segitu aja vlog gue Kali ini soal makanan Jangan lupa subscribe Like dan komen video ini Dan juga share-share ke temen kalian Kayak gitu bisa nge-vlog sebenernya Yaudah See you next time Gue beresin dulu Aduh nyangkut lagi Ini gimana kota lagi Hmm